Intro Halo guys, jadi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana membuat sebuah Foxy itu enggak retelling lagi Karena 95% customer Foxy yang ke kita itu mengeluhkan kalau misal kena jalan keriting Atau kayak puffing kayak ini ya Nah ini bener-bener bikin retelling Terutama kalau misal kalian tuh tinggalnya di daerah Jakarta Utara kayak Peak Lalu daerah Sunter yang kayak banyak puffing-puffing Atau kalian tinggal di Semarang juga kayak Semarang bawah ya Daerah Purianjas Moro atau mungkin daerah Semarang Indah Dimana daerah tanah rendah butuh penyerapan air puffing-puffing gini semua Itu 95% Foxy yang dengan kita mengeluhkan retelling di bagian interiornya Padahal itu kondisi baru belum kita apa-apain Jadi kemarin ada beberapa customer yang minta tolong ke saya Tim tolong risetin dong, hilangin retelling di sebuah Vex Foxy 2022-2023 Dan katanya sih udah bawa ke Toyota juga Masalahnya nggak selesai ya Nah akhirnya Kita coba riset dan akhirnya saya ketemu Jadi retellingnya tuh saya akan jelasin di video ini seperti apa Dan cara penanganannya seperti apa Kalian bisa ikutin video kali ini hingga selesai Nah jadi biasanya kalau Foxy itu problemnya gini ya guys Tuh Kalau jalan itu ada retelling di bagian belakang Nah jadi tuh kayak gitu tuh Ini kan jalannya puffing-nya lumayan jelek ya Nah itu tuh kadang kalau goncangannya kenceng Atau puffing-nya pas jelek banget Baru dia ada bunyi di bagian belakang guys Kayak gitu Terus sekarang kita coba lagi, sekali lagi Pelan-pelan nanti kita agak kebut sedikit Jadi kedengerannya tuh waktu ngebut Cuma kan nah tuh kayak gitu tadi Teteh-teh-teh-teh gitu Nah itu suaranya Moga-moga kalian kedengeran lah ya Ada di belakang situ Nah itu suara seperti itu ya Kira-kira ya Nah disini saya tunjukin sumber suaranya dari mana Nanti kan bisa cek atau tengkok langsung ya Nah jadi setelah kemarin saya ngetes harian mobil ini ya Itu ketemunya itu suaranya itu dari sini guys Nah jadi disini Untuk Foxy itu ada tempat kamera mundur Kameranya itu adalah kamera DVR Kamera DVR yang ada di spion tengah itu Itu kameranya tuh dari sini Nah kalian bisa lihat konstruksinya Nah jadi sebenernya kalau misal disini solusinya gampang Cuma kalian perlu tambahin busa doang Di bagian sini Nah cuma kalau misal kalian itu Biasanya karena ganti busa disini Itu kalau nggak presi sedikit Biasanya itu Gambar di kamera itu dia ketutup sebagian guys Jadi kalau misal ini kan dia pandangannya memang luas Ketika kalian pemasangannya yang ngaco Itu nanti disini bisa kepotong sedikit Yang tampilan kameranya disini kepotong sedikit Dan kalau misal kalian Sekali pasang kalian salah guys Itu kacah filmnya rusak guys Jadi kalian ketika masang ini harus hati-hati banget Nah nanti kalian bisa lihat proses pemasangannya ya Terima kasih telah menonton Nah jadi kalian tadi udah lihat ya Pengerjanya seperti apa Dan ini kita tes Udah nggak bunyi ya Untuk bagian pintu disini Nah habis ini kita tes apakah Nanti masih bunyi atau nggak Kita tes Ini mobil juga udah kita lakukan peredam Pemasangan peredam di bagian fender Pintu tengah dan depan Kayak gini ya Nah udah kita peredam Jadi di dalam lebih kedap Dan rattlingnya tadi lebih kedengeran Tapi kalau mobil kalian itu belum peredam Biasanya rattlingnya itu nggak terlalu kedengeran Karena di dalam lebih berisik ya Jadi rattlingnya nggak terlalu kedengeran Biasanya lebih kedengeran Kalau kalian itu udah pasang peredam Di bagian bodi Terus tiba-tiba ada bunyi-bunyi di belakang Terjadi ketenggeran banget Nah ini sekarang kita udah coba kebut Bahkan kecepatan tinggi pun Suaranya udah Lebih berkurang jauh ya Dibanding tadi Karena kalau tadi Memang berisik banget Tuh kita jalan 50 km per jam aja Dengan rute yang sama Nah suaranya Yang bekas rattlingan tadi Bener-bener hilang ya Seperti itu guys Nah jadi kesimpulannya itu guys Penyebab rattling ini ada di bagasi belakang Nah solusinya apa Kalau kalian kurang mantep dengan solusi ini Silahkan kalian ke Toyota Kalau dapet solusinya ya Moga-moga sih dapet Harusnya dapet lah ya Toyota yang bikin mobil ini Lalu yang kedua Kalian bisa kerjain sendiri Ya potong-potong busa kecil Kalian pasang ke belakang Dengan Dengan Bajar lebih murah Resiko juga Lebih besar gitu Kalau di kita sih kebetulan Atau kalian bisa beli barang kita Ya kita jual Mungkin gak tau lah harga berapa Saya juga gak enak jualnya juga ya Sebenernya busa Cuma kecil Cuma memang kita udah R&D lama Supaya busa ini secara tampilan juga oke Bener-bener presisi juga Kan karena udah kita bikin polanya juga Sampai polanya Yang paling presisi baru Kita pasangin ke mobil-pobil customer kita Atau kalian bisa beli di kita Atau kalian bisa datang ke kita juga Pasangin Bebas aja gitu Jadi Sekian untuk konten Foxy Semoga video ini bermanfaat Buat kalian semua Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax